Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hendry Tridulika Dengan MPM 1854-071-003 Disini saya Ketua Kelompok 4 Dengan Sensor Kelengasan Tanah Perkenalkan saya Ismohotifaranda Permadi Dengan MPM 1854-071-005 Dari Kelompok 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Moli Dining Room MPM 1854-071-005 Dari Kelompok 4 Nama saya Nasyia Afar Rosalifa MPM 1814-07-59 Anggota Kelompok 4 Izin memperkenalkan diri nama saya Sekar Kinanti MPM 1814-07-1047 Jadi kelompok 4 Jadi kenapa alat ini itu penting gitu Jadi alat ini itu diperlukan untuk mempermudah berbagai Kegiatan penyiraman atau irigasi Khususnya itu di sektor pertanian Jadi alat ini itu memungkinkan untuk Sensor kelengasan tanah tadi Untuk mengindikasikan kapan Waktu yang tepat Untuk pendistribusian air Ke tanaman-tanaman yang sedang ditanam Selanjutnya ada tujuan Yang pertama ada tujuan umum Tujuan umum dari perancangan alat ini adalah Sebagai ajang pembelajaran Bagi mahasiswa teknik pertanian Agar memiliki kualifikasi Yang sesuai dengan gelar yang akan didapatkan Yaitu sarjana teknik atau ST Kemudian tujuan khususnya Untuk menunjang otomatisasi pendistribusian air irigasi Sehingga kegiatan pendistribusian air irigasi Berlangsung dengan efisien Komponen yang digunakan pada rangkaian penyiraman Otomatis menggunakan sensor kelengasan tanah Antara lain yang pertama ada LCD Ini ada I2C RTC Arduino Uno Kabel jumper LED Potensiometer MMC MH sensor kelengasan tanah Ini sensor kelengasan tanah Ini Taraf Tanahnya Ini Aktuator Yang berupa Pompa air Dan juga ini adalah relay Berikut ini merupakan rangkaian Berikut ini merupakan rangkaian Skematik sensor kelengasan tanah Dengan pompa air sebagai aktuator Ada pun komponen-komponennya Antara lain Arduino Uno LED LCD Sensor kelengasan tanah Pompa aquarium MMC RTC RTC Relay Kabel jumper Dan breadboard Dimulai dari sensor kelengasan tanah Disana ada A0 Dihubungkan menuju pin A0 Arduino Uno Ground Dihubungkan menuju ground Arduino Uno VCC Ke 5V Arduino Uno Selanjutnya MMC Plus 5 Dihubungkan Ke 5V Yang ditunjukkan Dengan Garis merah Atau tanda panah Warna merah Mosi Dihubungkan Ke Pin 11 CS Dihubungkan Ke Pin 4 Dengan garis panah Warna kuning Selanjutnya SCK Dihubungkan Ke pin 13 Pin Miso Dihubungkan Ke pin 12 Lalu Ground Dihubungkan Ke ground Arduino Uno Selanjutnya RTC Terdapat Pin SCL Yang dihubungkan Ke A5 Selanjutnya Pin SDA Dihubungkan Ke A4 VCC Ke 5V Arduino Uno Ground Ke Ground Arduino Uno Pin 5678 Sebagai Pin Output Selanjutnya Ke Relay Pada Garis Panah Warna putih Ini Dihubungkan Ke Pin 2 Garis Yang berwarna Merah Pada Relay Dihubungkan Ke VCC Dan Garis Hitam Pada Relay Dihubungkan Ke Ground Jadi Sensor Kelemasan Tanah Ini Memiliki Dua Pin 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 Dihubungkan Dengan Jumper Ke MH Sensor Di MH Sensor Ini Ada Ground A0 Dan VCC Mereka Ini Masing-masing Dihubungkan Lagi Ke Jumper Maksudnya Ke Arduino Uno Sesuai Daripada Tempat Tempatnya Tadi Selanjutnya Ada Komponen Bernama Modul Memory Card Jadi Modul Memory Card Ini Atau MMC Ini Dihubungkan Ke Arduino Uno MMC Punya 5 Pin Yang Dihubungkan Ke Arduino Uno Pake Jumper Pin-pinnya Ini Ada Bagian-bagian Yang pertama Ada Ground VCC MISO MOSI SCK Dan CS Masing-masing Dihubungkan Ground Ke Ground Terus PCC Ke Yang 5 Volt Terus MISO Ke Yang 12 MOSI Ke 11 SCK Ke 13 Dan CS Ke 4 Selanjutnya Ada RTC RTC Itu Kependekan Dari Real Time Clock RTC Memiliki 4 Pin Yaitu VCC VCC GND SDA Dan Juga SCL Nah Dari Sini Kemudian Diterhubung Dengan Arduino Uno Ke 5V GND A4 Dan Juga A5 Kemudian Ada Juga I2C Yang Memiliki 4 Pin Yaitu GND VCC SDA Dan Juga SCL Yang Juga Dihubungkan Ke Arduino 5V GND A4 Dan LED Memiliki 2 Kaki Kaki Panjang Dan Kaki Pendek Kaki Panjang Terhubung Ke VCC Dan Kaki Pendek Ke Ground Kemudian Pada Aktuator Kabelnya Diputuskan Dan Dihubungkan Di Relay Pada Pin Output Dan Pin Input Kemudian Ground Dan VCC Dihubungkan Dengan Kabel Jumper Ke Pin Digital Kedua Kemudian Arduino Uno Dihubungkan Ke laptop Menggunakan Kabel USB Jadi Disini Kita Punya 8 Taraf Dimana Tiap Taraf Ini Memiliki Kadar Air Yang Berbeda Nanti Tiap Taraf Ini Diukur Dengan Menggunakan Sensor Kelengasan Tanah Pembacaan Dari Sensor Nanti Akan Ditampilkan Di Serial Monitor Kemudian Akan Diproses Kedalam Excel Sebentar Kedalam Excel Nah Setelah Data-data Ini Dituliskan Kedalam Tabel-tabel Sebagai Berikut Dicari Regresi Linearnya Dalam Kalibrasi Terdapat Tiga Percobaan Dimana Di Masing-masing Percobaan Ini Terdapat 8 Taraf Atau 8 Data Yang Kemudian Diambil Rata-ratanya Setelah Itu Dari Percobaan Tersebut Dapat Dibuat Tabel Baru Yang Kemudian Dibuat Grafik Regresi Linear Disini Nanti Akan Muncul Nilainya Yang Kemudian Akan Dirubah Kembali Menjadi Nilai X Sama Dengan A Min B Nah Nilai X Ini Kemudian Dapat Dimasukkan Ke Program Sintak Arduino Untuk Dimasukkan Ke Validasi Setelah Dilakukan Kalibrasi Dilakukan Pula Validasi Terhadap 8 Taraf Berikut Jadi Validasi Ini Berfungsi Untuk Memastikan Bahwa Metode Tetap Yang Digunakan Sesuai Dan Bisa Mendapatkan Hasil Yang Dipercaya Serta Validasi Ini Digunakan Untuk Menentukan Persen Error Jadi Berapa Persen Error Daripada Sensor Kelengasan Tanah Ini Untuk Validasi Langkahnya Hampir Sama Dengan Kalibrasi Namun Dari Nilai Regresi Lineernya Terdapat Sedikit Perbedaan Perbedaannya Pada Line Option Dimana Untuk Grafiknya Pada Bagian Bawah Terdapat Set Intercept Kemudian Di Checklist Nah Disitu Nanti Nilai Y Akan Berubah Nah Nilai Y Yang Terdapat Pada Grafik Kemudian Diubah Menjadi Nilai X Nilai X Tersebut Dimaksudkan Kedalam Program Yang Digunakan Pada Arduino Nilai Yang Dihasilkan Dari Validasi Merupakan Nilai Yang Aktual Baik Disini Saya Menjelaskan Tentang Program Arduino Yang Akan Digunakan Pada Sensor Pelengasan Tanah Dengan Aktuator Pempa Air Disini Terdapat INP Atau Integer Yang Digunakan Untuk Memprogram Pin Digital Untuk Menjadi Output Output Untuk Pomba LED Dan Pin Sensor Akan Menggunakan Pin Analog Nol Selanjutnya Selanjutnya Ini Merupakan Library Yang Digunakan Liquid Crystal EtoC Nah Disini Menggunakan LCD 16x2 Disini Disini Kita Menggunakan RTC DS 1307 Nah Selanjutnya Pada Void Setup Nah Void Setup Sendiri Merupakan Print Atau Program Yang Digunakan Hanya Satu Kali Nah Yang Pertama Kita Menggunakan LCD Yaitu Memerintahkan Untuk Menuliskan Teknan Unila Dan Kelompok 4 Pada LCD Kemudian Clear Artinya LCD Kosong Tidak Ada Tulisan Selanjutnya Ini Merupakan Perintah Yang Digunakan Untuk Membaca Memory Card Dan RTC Koneksi RTC Selanjutnya Void Void Loops Sendiri Adalah Program Yang Dijalankan Setelah Void Setup Void Loops Sendiri Dijalankan Berulangkali Oleh Artinus Secara Berkala Yang Selanjutnya Ada Pin Mode Pin Mode Ini Untuk Mengubah Pin Digi Dan Menjadi Output Ataupun Input Nah Disini Saya Menggunakan Pin Digital Untuk Output Nah Disini Terdapat Pin Pompa Atau Pin 2 Pada Arduino Menjadi Output Nah 789 Ini Menjadi Output Juga Nah Ini Digunakan Untuk LED Selanjutnya Depth Time Atau Digunakan Untuk Tanggal Dan Jam Yang Akan Ditampilkan Pada LCD Nah Selanjutnya Program Yang Digunakan Untuk Sensor Pangsaan Tanah Nah Disini Pin Sensor Yang Terdapat Pada Pin A0 Pada Arduino Maka Pin Tersebut Kita Akan Membaca Nilai Dan Menjadikan Nilai Sensor Nilai Sensor Ini Rentang Angkanya Dari 0 Sampai 1.023 Selanjutnya Nilai Sensor Ini Diubah Ke Kelengasan Atau Nilai Kelengasan Nah Kelengasan Ini Merupakan Nilai Yang Dihasilkan Dari Nilai Sensor Asli Yang 0 Sensor 0 Sensor 1.023 Dengan Dibagi Dengan Nilai Yang Didapatkan Dari Kalibrasi Ataupun Validasi Nah Selanjutnya Kelengasan Dirubah Menjadi Lengas Tanah Lengas Tanah Ini Berbentuk Persen Persentase Lengasan Tanah Ataupun Kelembapan Nah Selanjutnya Disini Saya Mengelahkan Tiga Set Point Nah Disini Jika Lengas Tanah Lebih Dari Atau Sama Dengan Dari 75% Maka Pompa Akan Mati Pompa Hike Itu Artinya Mati Karena Pada Relay Jika Low Itu Artinya Hidup Dan Hike Itu Mati Selanjutnya Selanjutnya Nah Serial Print Ini Akan Menulis Pada Serial Pemonitor Yang Terdapat Disini Basah Dan DLCD Terlulis Juga Basah Selanjutnya Sama Dengan Yang Di Atas Namun Disini Saya Tidak Menggunakan Pompa Karena Ini Sebagai Indikator Bahwa Tanah Masih Mencukupi Air Untuk Tanaman Nah Disini Saya Menuliskan Lengas Tanah Lebih Dari Atau Sama Dengan Dari 30 Dan Lengas Tanah Sama Dengan Atau Kurang Dari 75 Persen Maka DLCD Tertulis Lembab Serial Monitor Juga Lembab Selanjutnya Untuk LED 1 Dan 2 Itu Mati Dan Selanjutnya Untuk LED 3 Itu Akan Clip Flop Atau Gedip Gedip Selama Delay Super 10 Detik Nah Yang Terakhir Else If Disini Lengas Tanah Jika Kurang Dari 30 Persen Maka Lompah Akan Hidup Selanjutnya LCD Akan Menuliskan Kering Karena Kadar Air Dalam Tanah Kurang Dari 30% Tertulis Kering Begitu Juga Di Serial Monitor Akan Tertulis Kering Disini LED Menggunakan LED 2 Dia High Indikator Kalau dia Tidak Memiliki Air Atau Kekurangan Air Selanjutnya File Yang Tersimpan Di Micro SD Akan Memiliki Format Dengan Nama Logger Dan Logger .txt Ini Merupakan File Untuk Note Ini Akan Tersimpan Dalam Memory Card Dalam Memory Card Akan Tertulis Tahun Bulan Nama Hari Alat penyiraman Otomatis Menggunakan Sensor Kelengasan Tanah Berbasis Arduino Dapat Bekerja Dengan Baik Air Akan Menyiram Tanah Apabila Sensor Kelengasan Tanah Mendeteksi Terjadinya Kekeringan Pada Tanah Dapat Dilihat Pada LCD Bahwa Tanah Dalam Kondisi Kering Dan Air Keluar Dari Pipa Untuk Menyiram Kemudian Tampak Juga Pada LCD Bahwa Kondisi Tanah Sudah Berubah Menjadi Lembab Dari Kering Apabila Kelembapan Tanah Sudah Mencapai 75% Maka Pompa Akan Mati Sesuai Dengan Program Yang Telah Dintutupan Pompa Mati Berikut Ini Merupakan Pengambilan Waktu Rata Rata Pengendalian Yang Menggunakan Pompa Air Dan Tanah Yang Kering Terlihat Di LCD Tanah Kering Terikut Data Yang Tersimpan Di Micro SD Dan Baik Waktu Akan Mulai Dalam Pompa Yang Pompa Berikut Ada Penyeraman Yang Berlaku Terjadi Perubahan Nilai Kelombaban Tanah Kelenggasan Tanah Lebih Dari 75% Maka Pompa Otomatis Berlaku Seperti Itu Berikut Ini Merupakan Pengambilan Data Stabilitas Untuk Sensor Kelenggasan Tanah Jadi Dalam Serial Monitor Ini Nanti Akan Diolah Melalui Aplikasi Excel Baik Setelah Itu Data Yang Tersimpan Dari MMC Diolah Kedalam Microsoft Excel Nah Seperti Berikut Ini Dibuat Tabel Setelah Itu Dibuat Grafik Menggunakan Scatter Grafik Scatter Nah Disini Terlihat Stabilitas Dari Sensor Kelenggasan Tanah Baik Selanjutnya Uji Rata Waktu Keuangan Dalian Nah Disini Data Yang Terbaca Terbaca Oleh Sensor Dan Tersimpan Di MMC Kemudian Diolah Kembali Di Microsoft Excel Dan Berikut Perhitungannya RWP Sama Dengan Sigma N Aon I Plus Delay Dibagi N Nah Disini Diperoleh Hasil 1,98 Detik Untuk Rata-rata Waktu Pengendalian Selanjutnya Uji Keakuratan Nah Disini Kita Menggunakan Setting Point 20% 40% 60% 80% Dan 100% Disini Disensor Terbaca 22% Untuk 20% Setting Point Selanjutnya 37% Untuk 40% Setting Point Dan Seterusnya Nah Disini Perhitungannya SP Dikurangi NA Atau Setting Point Dikurangi Nilai Sensor Sama Dengan Minus 2 3 Minus 3 5 Dan 11 Selanjutnya N Adalah Jumlah Data Selanjutnya SP Dikurangi NA Dibagi N Disini Diperoleh Minus 0,4 0,6 Minus 0,6 1 Dan 2,2 Selanjutnya SP Dikurangi NA Dibagi N Dibagi SP Disini Diperoleh Hasil 0,02 0,015 Minus 0,01 Minus 0,125 Dan Minus 0,22 Selanjutnya Hasil Hasil Dari Kolom Sebelumnya Dibagi Dihitung Kembali Yaitu 1 Dikurangi 0 Minus 0,02 Dan Disini Diketahui Hasilnya 1,02 0,985 1,01 0,975 0,0978 Dan Disini Diketahui Hasil Dari Perhitungan Tersebut Akurasinya 102 Persen 98 Persen 101 Persen 98 75 Persen 97 Persen Sli Sli 2 Terima kasih.